Panitia pengawas pemilu Kabupaten Mawarujambi kesulitan melakukan pelacakan warga yang menggunakan surat keterangan pengganti EKTP yang akan digunakan untuk memilih pada pilkada mendatang. Panwas yang meminta data lengkap ke Dinas Kependudukan dan Jatatan Sipil ternyata hanya mendapat data 10 surat keterangan dari masing-masing kecamatan. Sementara pengguna surat keterangan di Mawarujambi mencapai 9.000 warga. Dinas Kependudukan dan Jatatan Sipil ternyata Nah itu hasil jawaban surat kita itu sudah disampaikan oleh Dinas Kepeng Cuman tidak sepenuh yang diberikan oleh Dinas Kepeng Kita kan minta seluruh by name by address nah ya Nah Dinas Kepeng yang dikasih ke kita itu kan masing-masing kecamatan cuma 10 Cuma 10 data by name by address di masing-masing ketika kita mata Nah tentu kita agak kesulitan juga Kalau maunya kita itu kan kita memprosek dari seluruh Dengan sistem acak Dengan sistem acak nanti kemudian kita faktualkan Pimpinan Panwaslu Kabupaten Mawarujambi Jasril Juga meminta pemerintah Kabupaten serius membantu faktualisasi pengguna surat keterangan ini Menurut Panwas, pengguna surat keterangan dapat berpotensi terjadinya kecurangan di pilkada Untuk itu dalam waktu dekat Panwas, KPU dan Pemda akan duduk bersama membahas persoalan ini Andila Antoni, Jambi TV Juga meminta pemerintah